Dikisahkan ketika dalam satu majelis ilmu, Imam Malik yang merupakan guru dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu datang tanpa sebab. Seseorang cukup bertawakal dengan benar, nisjaya Allah SWT akan memberikannya rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah mengurus lainnya. Demikian pendapat Imam Maliki. Imam Malik menyandarkan pendapatnya itu berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, nisjaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang. Ternyata Imam Syafi'i memiliki pandangan lain. Beliau mengembukakan pendapat kepada sang guru. Ya Syekh, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyampaikan pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki, dibutuhkan usaha dan kerja keras. Rezeki tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha. Guru dan murid yang merupakan pendiri masyaf itu bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Hingga suatu ketika, saat Imam Syafi'i berjalan-jalan, beliau melihat serembongan orang sedang memanen buah anggur. Beliau pun ikut membantu mereka. Setelah pekerjaan selesai, Imam Syafi'i mendapat imbalan beberapa ikat anggur sebagai balas jasa. Imam Syafi'i senang bukan main. Beliau senang bukan karena mendapatkan anggur. Tetapi karena memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Imam Malik, bahwa pendapatnya soal rezeki itu benar. Dengan bergegas, Imam Syafi'i menjumpai Imam Malik yang sedang duduk santai. Sambil menaruh seluruh anggur yang didapatnya, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya seraya berkata, Seandainya saya tidak keluar pondok dan melakukan sesuatu, yakni membantu memanen. Tentu saja anggur itu tidak akan pernah sampai di tangan saya. Mendengar itu, Imam Malik tersenyum. Seraya mengambil anggur dan mencicipinya. Kemudian Imam Malik berucap pelan, Sehari ini aku memang tidak keluar pondok, hanya mengambil tugas sebagai guru. Dan sedikit berpikir, alangkah nikmannya kalau dalam hari yang panas ini, aku bisa menikmati anggur. Tiba-tiba engkau datang sambil membawakan beberapa ikat anggur untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Nisjaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarkan Allah yang mengurus lainnya. Kata Imam Malik Imam Syafi'i langsung tertawa mendengar penjelasan Imam Malik tersebut. Sang guru dan murid itu kemudian tertawa bersama. Begitulah, dua Imam Mazhab mengambil dua hukum berbeda dari hadis yang sama. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat Islam bagaimana menyingkapi perbedaan. Keduanya tak saling menyalahkan, lalu membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati dan saling berkasih sayang. Sampai jumpa di video selanjutnya.